Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 4.02 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Breaking News, Panglima TNI nyatakan seluruh awak KRI Nanggala 4.02 telah gugur. Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, Marsikal Hadi Cahyanto menyampaikan, kapal selam KRI Nanggala 4.02 dipastikan tenggelam dan 53 awak kapal telah gugur. Bagian KRI Nanggala 4.02 telah ditemukan setelah dilakukan upaya pemindayan oleh KRI Riegel. KRI Riegel telah melakukan pemindayan secara lebih akurat di lokasi tersebut menggunakan multibim sonar dan magnetometer, ujarnya dalam konferensi PERS, Minggu, tanggal 25 April 2021, dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV. Telah menghasilkan citra bawah air yang lebih detail. Telah diperoleh citra yang telah dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 4.02, jelas Hadi. Tim pencarian berhasil menemukan sejumlah bagian dari kapal selam KRI Nanggala 4.02. Panglima TNI lalu menyampaikan, KRI Nanggala 4.02 dipastikan tenggelam dan seluruh awak kapal gugur. Meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selang timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 4.02 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur, ungkapnya. Pihaknya menyampaikan duka mendalam atas gugurnya 53 awak kapal KRI Nanggala 4.02. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono menyatakan penyebab keretakan pada KRI Nanggala 4.02 ialah tenggelamnya kapal tersebut hingga melebihi jangkauan kedalaman maksimal. Diketahui, sesuai pabrikannya, KRI Nanggala 4.02 dapat menyelam pada kedalaman 250-500 meter. Namun diduga kapal tersebut tenggelam hingga kedalaman 850 meter di bawah permukaan laut. Dengan ditemukannya peralatan yang sudah keluar ini, terjadi keretakan. Karena memang terjadi tekanan kedalaman yang sekian dalamnya sampai 700-800 meter ini tentunya terjadi keretakan terhadap kapal selam tersebut, kata Yudho. Keretakan tersebut membuat barang-barang yang berada di dalam kapal selam kemudian terangkat keluar. Barang-barang itulah yang kemudian ditemukan oleh tim pencari dari TNI AL selama beberapa hari. Barang-barang ini sebenarnya ada di dalam apalagi penahan untuk pelurus torpedo ini sampai bisa keluar, berarti terjadi keretakan yang besar, ucapnya. Adapun KRI Nanggala 4.02 telah dinyatakan tenggelam. Sebelumnya KRI Nanggala 4.02 hilang kontak di perairan utara Pulau Bali pada Rabu, tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 4.25 waktu Indonesia Barat. Kapal ini sedianya dijadwalkan ikut dalam latihan penembakan rudal di Laut Bali, Kamis, tanggal 22 April 2021. Latihan ini rencananya dihadiri langsung Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kasal Laksamana TNI Yudho Margono. Akan tetapi, akibat peristiwa ini memaksa latihan tersebut dibatalkan. TNI telah mengerahkan semua sumber daya untuk menyelamatkan KRI Nanggala dan juga melibatkan bantuan dari sejumlah negara lain seperti Singapura, Amerika Serikat, dan India.